Kenapa pengen nyobain? Penasaran Penasaran nih, ngantri ya? Iya Ini memang sengaja kesini buat rojo sambal atau gimana? Buat rojo sambal Oh, kesini cuma buat makan rojo sambal? Aku titip, boleh nggak? Ini diajak sama Mas Raffi atau gimana? Iya, kita udah diajak Oh, memang Mas Raffi sebelumnya pernah makan serabi ini? Enggak, kita sebelumnya udah pernah judang di rumah yang diantara Serabinya harganya Rp21.000, walaupun untuk sekelas serabi harganya cukup mahal ya Tapi ini toppingannya banyak banget sih Ini coklat keju pakai durian lagi Hmm Halo bosku, balik lagi sama gue Rapi Tomat Iya, Rapi Tomat Jadi kuliner Nah, kali ini gue ada di deket stasiun BNI yang lama Baru nggak sih nih? Lama atau baru? Sama aja sih, intinya stasiun BNI Ini lagi ada jajaran Ini dia adain sama Rans Langsung aja kita lihat ke dalam, itu banyak banget makanan disini Dari yang berat, enteng, minuman, apa aja dijual pokoknya Mas Raffi mantap, Mbak Gigi mantap Mas Raffi mantap, Mbak Gigi mantap Mbak Gigi mantap, Mbak Gigi mantap Langsung aja kita coba lihat apa yang menarik ya bosku Oh iya tadi gue ada lihat disitu itu ada yang lagi viral nih Kayak ayam bakarnya yang lagi di bisnis barunya Mas Raffi Jadi ini ayam bakar, apa namanya? Tau nggak Bang Mona? Ini ini Baru yang pasti ya Rojo Sambal Nah ini lagi rame nih Pasalannya, kita kayaknya nggak bisa ngantri nih Panjang banget bos antriannya Tuh Coba kita tanya salah satu yang ngantri di Rojo Sambal ya Kita tanya paling belakang dah Nah ini, ada satu kakak, bauk moda pasti suka kakak moda nih Halo sore kakak Aku dari kuliner mau nanya, ini lagi ngantri apa nih? Rojo Sambal Udah pernah cobain memang? Belum Kenapa pengen cobain? Penasaran Penasaran nih, ngantri ya Ini memang sengaja kesini buat Rojo Sambal atau gimana? Buat Rojo Sambal Oh kesini cuma buat makan Rojo Sambal? Iya Aku titip, boleh nggak? Uangnya dulu Bercanda kak, oke thank you ya kak Jualnya mas, jual apa nih mas? Kita lagi jual serabi nih om Oh, serabi apa nih? Kita serabi bandung Kita serabinya Untuk olah hitam 21 ribu Untuk ketang sama ciloko 25 ribu Yang enak apa? Kita untuk yang enak, disurabinya Kayak kita ada disurabi coklat keju susu durian Oh, aku satu itu berapa duit? Itu 21 ribu kak untuk olah hitamnya Oh gitu, ini aslinya tokonya dimana ya? Kita lagi buka dirumah di Jalan Jaga Karsa ini untuk alamatnya Oh ini alamatnya Jalan Kelapa Hijau 3, nomor 36 Ini diajak sama mas Raffi atau gimana? Iya, kita udah diajak Oh memang mas Raffi sebelumnya pernah makan serabi ini? Nah, kita sebelumnya udah pernah diudang dirumahnya yang di Andara Oh gitu, oke aku pesen itu tadi satu ya mas serabinya Thank you Selamat kasih mas Dedy Kuliner? Dedy Kuliner, ya Oke, thank you Surabi Abu Teras Artinya Abu Teras apa mas? Kebunan sama saya sendiri, kebetulan Oh ini usahanya mas? Kebunan sendiri Umur berapa emang? Seberumur 21 tahun Oh gitu ya Emang asli di Bandung mas? Kita sebenarnya menjaga karsa Cuma untuk surabi sendiri itu adanya di Bandung Cuma kita motif lagi untuk opet Tadi kita Enggak, masnya asli orang Bandung? Kita orang-orang di Jakarta Orang di Jakarta Cuma terinspirasi sama asli dari Bandung? Nah Oke Tiba laki-laki yang udah deket nih memang apa Oh karena pake areng ya? Udah masih pake areng mas Gak pake areng mas Sore kakak Dengan kakak siapa? Yemi Emi Kakak jual apa sih Moru? Customize puding Customize puding Iya Yang enak apa tuh? Jadi customnya itu gimana? Ada base pudingnya Jadi base pudingnya itu rasanya vanila Terus sekarang lagi special edition lah Mbak Kambaran Oke kita disini ada Kompon-kompon, selamat rumah Oh jadinya kayak yang di foto itu? Iya betul Nanti bisa pilih 2 topik sama 1 saus Boleh gak? Aku kalian bingung nih Iya Boleh gak? Pasirnya aku satu deh Yang enaknya gimana? Boleh Yang komponat ya? Iya bebas lah terserah Oke Hidup aku aku serahkan kepada kakak Oke Siap Ini lagi makan di ujungnya Bini lagi makan di ujungnya Berapa? 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 Bentar kak Berapa 7 ribu Betul Selamat ya kak Berapa yang disitu dong Oh kumpulnya 100 ribu rupiah Boleh sambil dijelasin cuci Iya Ini apa jadinya? Ini jadinya komponat ya base nya Oke itu puding Iya puding Kenapa bentuknya kayak begitu? Ini ada mouse nya Ada mouse nya Ada tikus nya? Rasanya lebih balance gitu Oh gitu Oke oke Terus yang ini pakai Ini cici puasa gak? Iya Buat orang yang mau belanja Itu apa itu? Ini wafer Vanilla wafer Oke terus kasih apa lagi? Terus marie ya Marie 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 Oh oke Regal Regal Terus buat saus nya kita kasih yang koko loko ya Koko loko Iya Itu apa tuh? Yang Saus kokonak gitu pak Saus kokonak gitu ya Saus lapak lah ya Iya Ini harganya berapa deh? 30 ribu 30 ribu 30 ribu Udah itu jadi tuh? Udah Coba Coba makan Tapi ini belum buka puasa Tapi ini belum buka puasa Saya belum buka puasa soalnya Oh iya Oh dibungkus Iya bungkus aja Mie Mie dong Ini rame banget nih gue pengen tanya Jual apa sih? Mas aku cuma nanya gak beli ya Bukan nyelak antrian Nyalak boleh gak? Enggak boleh Enggak boleh Kalau boleh saya sekalian Halo kakak Halo Jual apa? Jual gas coklat Gas coklat Kenapa namanya Mimi dong Karena Mana ya Jelasinnya ya Mimi susu gitu ya Mimi dong Ini kan gas coklat susu Kadang-kadang istri saya juga suka begitu sih Mimi dong gitu Oh iya oke Maksudnya minum susu Iya Kenapa ketawa-ketawa mas Belum buka puasa juga ya Waduh kawat Beli berapa mas? Beli dua Saya bagi satu dong Masih Tambah satu lagi dong Bercanda-bercanda Oke Harganya juga murah sih 15.000, 18.000, 20.000 Ini kalo beli satu gelas udah dapet roti ya? Iya udah dapet kak Oke thank you ya kak Boleh gak saya selesai kantrian? Iya berusaha lagi Jadi gua mau beli tiga-tiganya nih Ada lapan spicy nasi bakar dan ayam penyet Tapi ini ngantri Kita ke sebelah dulu ya gak ngantri Ini Lake Taiwan Fresh Snack Ini sih kakak Ngantri juga Disini sih ngantri semua ya rame banget Jadi kalo lu mau buka puasa Lebih baik lu dateng ke sini jam 4 Udah beli-beli dulu Ntar ngambil aja jam 5an gitu Jadi jangan mepet-mepet nih Kayak ini Udah pada mau buka puasa Jam 6 Ini gua tenggorokan udah kering banget nih puasa Asik Gua ikut bukanya doang Jadi melingen kalo lu mau kesini Jam 4 Lu udah beli Jam 4 dapet jarinya dua Lake Taiwan Mbak ini ngantri atau gimana? Mbak ini nunggu Iya nunggu Aku boleh pesen dulu gak? Enggak aku mau pesen Oh belum pesen Oh belum pesen Yaudah aku selakanya dah Iya udah mikir Bercanda mbak Halo mas Ini namanya bacanya gimana sih? Lici kak Lici? Ini jual apa nih? Jual ayam Ayam crispy gitu Oke Yang enak apa? Ada Taiwan Crispy Chicken Yaudah aku mau itu Itu ada yang ukurannya ada yang XXL XXL sama XXL gitu ya Iya itu beda di ukuran aja sih Cuma ayam sama Oh bedanya dimana? Beda di ukuran Oh iya beda ukuran doang kan? Yaudah aku yang XXL dia Enaknya rasa apa mas? Ada barbecue sama Taiwan kak Enaknya menurut mas yang mana? Barbecue Yaudah aku menurut ini mas Barbecue ya Pedas gak kak? Pedas? Pedas ya Itu harganya 50 Eh itu harganya berapa? 55 ribu 55 ribu ya Halo dengan Cici siapa ini? Dengan Cici siapa? Cici kesini sama siapa Cici? Sama suami Suaminya mana? Ini Padahal saya mau godan Ternyata istri sendiri Yaudah saya godan yang ini Yaaah Jangan Jangan Godan cewe depan istri ya Karena tempatnya rame banget Itu kayaknya ini Pas banget Jam buka puasa Jadi Overlock kayaknya ini ya Ini gue sampe ngemper di Lantai ini Ngomongnya ini lantai atau apa nih bang? Lantai lah yang ngomongnya ya Ini gue mau cobain ini dulu Moru Ini gue makannya udah pas buka puasa ya Walaupun gue gak puasa Gue ikut bukanya Dibilang gak jelas gue Tersinggung saya loh mas Cobain ya Hmm Enak Rasanya Kayak makan ini ya Tiramisu krim-krim gitu Tapi rasa kelapa gitu Enak sih Cuma untuk harga 30 ribu Lumayan mahal ya Ini mungkin dia target pasarnya Bukan gue Hahaha Target pasarnya kayaknya buat di mall-mall nih Rasanya enak sih Jadi tadi isian toppingnya itu ada wafer Sama Regal Terus di bawahnya itu ada kayak puding tapi rasa kelapa Terus di atasnya puding itu ada krim Ini enak sih kalau buat buka puasa Ini enak sih kalau buat buka puasa Di tenggorokan itu rasanya seger Ini nilainya 8,5 lah Ini kita sekarang cobain ini Kalau di mall-mall kan namanya silin ya Kalau ini licik Ya mungkin licik dia Kayak siapa bang licik bang Ini sih udah sering makan di mall-mall ya Yang biasanya ya Apa Crispy chicken Taiwan gitu Ya dikasih bumbu barbecue Terus dikasih lagi sama Apa Cabai bubuk Eh mati loh Hmm Enak Kulitnya itu crispy Terus dalamnya itu daging ayamnya masih juicy Terus bumbunya itu juga Gimana ya Bab barbecue nya itu rasanya enak Ada manis-manisnya Ada asinnya Ada pedesnya Ada semukinya Enak sih nih Harganya juga gak terlalu mahal untuk porsi sebanyak ini nih Rp 55.000 tapi bisa sharing Hmm Kayaknya dulu Untuk licik Kalau kamu licik saya kasih kamu 9 lah Sekarang kita akan makan manis lagi ya Surabi Abu Teras Bener gak sih gue bacanya? Surabi Abu Teras Ya kalau salah Mohon maaf lah ya Ini harganya berapa nih Sil? Rp 51.000 Oh sendoknya bekas ini aja nih Puding Hmm Gak ada sendok, sendok ini aja Serabi nya harganya Rp 21.000 Walaupun untuk Sekelas serabi Harganya cukup mahal ya Tapi ini toppingannya banyak banget sih Ini coklat keju Pakai durian lagi Kayaknya enak ya Wangi duriannya itu kecium banget Hmm Enak Rasanya itu Serabi nya Lembut Terus Terus Kalau serabi kan bikinnya pakai santan ya Jadi gurih Terus Dia dikasih coklatnya itu kayak coklat melele gitu Jadi ketika makan Coklatnya itu ngeresep ke serabi Terus diatasnya dikasih Serutan keju yang berlimpah Jadi rasanya Komplit lah Terus ditambah rasa durian lagi Duriannya juga berasa banget sih ini Wangi duriannya juga enak Hmm Ini gua kasih nilai 9 nih Enak Nggak nyangka sih Rasanya enak ya Biasanya kalau baca-baca kayak gini Jarang nih makanan-makanannya pada enak Ini makanan yang pada enak-enak nih Hmm Burger Bros Ini burger pakai ayam crispy gitu kayaknya Kita cobain ya Nanti harganya burgernya berapa duit sel? 33.000 ya? 33.000 Ini kita coba lihat ya Burgernya ya Burgernya ukurannya standart Untuk harga 33.000 oke lah ya nih Kita cobain ya Sikat bosku Sikat bosku Hmmmm 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 Sayang ayamnya agak keringnya mungkin dia Ayamnya digoreng banyak-banyak dulu buat stok Biar nggak terlalu lama Karena orang mau buka puasa Rotinya juga rada keras Ya ini sih Masukan doang Iya masukan doang Memang kenyataan ini Coba diperbaikin lain kali ya Siapa gua? Nggak tahu orang Tidak Pokoknya intinya Ya ini Oke Rasanya sebenarnya rasanya enak Cuma sayang mungkin dah Karena ini tempatnya rame Jadi preparingnya dia agak lama Jadi ayamnya sudah digoreng Rotinya sudah dimasak Ini juga udah nggak panas Jadi rasanya rada kering sih nih burgernya Untuk burgernya nilainya 6 bosku Ini karena gua belum puas jajannya Gua pengen jajan lagi Cuma Gua stop dulu di video ini Next akan lanjut di episode yang kedua ya bosku Jadi Like, comment, dan subscribe See you next episode Masih di jajaran Benny City Wah 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 Wah